Dukung tim medis dalam penanganan wabah corona, Jumat pagi ke Polda, Jawa Tengah menyerahkan bantuan alat medis serta alat pelindung diri pada 86 rumah sakit dan 187 puskesmas di wilayah Polda, Jawa Tengah. Bantuan tersebut nantinya bisa digunakan tenaga medis untuk melindungi diri saat melakukan perawatan pada pasien COVID-19. Selain memberikan bantuan alat medis dan APD pada 86 rumah sakit serta 187 puskesmas di wilayah Polda, Jawa Tengah, Jumat pagi ke Polda juga memberikan vitamin untuk tenaga medis secara simbolis di kantor Mahapolda, Jawa Tengah. Alat medis seperti alat pelindung diri, masker, serta sepatu put dan vitamin tersebut nantinya akan langsung didistribusikan ke seluruh rumah sakit rujukan serta puskesmas yang menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah virus COVID-19 atau corona. Pemberian bantuan alat medis tersebut sebagai upaya mendukung tenaga medis dalam menangani pasien yang terpapar virus COVID-19 atau corona. Bakti sosial ini kami laksanakan di seluruh rumah sakit, rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di seluruh Jawa Tengah ditambah dengan puskesmas-puskesmas. Ada 86 rumah sakit rujukan di Jawa Tengah, ditambah dengan 187 puskesmas di jajaran Polda, Jawa Tengah. Sebenarnya kami datang, tujuan kami adalah kami ingin menghukum secara moral dan juga ingin menerima bantuan apa yang kami bisa kumpulkan untuk membantu saudara-saudara kami, tenaga medis, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di jajaran Provinsi Jawa. Dengan diberikannya bantuan alat medis pada tenaga kesehatan di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 ini, diatapkan dapat memberikan perlindungan diri pada tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 atau corona.